Intro Halo Studio Lovers Sampai saat ini, Palestina belum lupas dari konflik yang mendera akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Dua wilayah Palestina, tepi barat dan jalur Gaza, terus mengalami konflik yang membuat penduduk Palestina semakin menderita. Sejarah Palestina memang ditandai dengan konflik politik yang kerap terjadi dan perebutan tanah dengan kekerasan. Karena Palestina berada di persimpangan geografis yang berharga antara Afrika dan Asia. Nah dunia internasional pun seakan terpecah dalam menyikapi keberadaan Palestina. Ada yang mengakui, tetapi ada juga yang tidak mengakui keberadaan Palestina. Nah berikut ini ada beberapa negara di Eropa yang mengakui Palestina. Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Irlandia Studio Lovers bisa dikatakan Irlandia mempunyai sejarah panjang terhadap perjuangan Palestina. Hal ini melebihi agama, etnis, atau batas geografis. Pada dasarnya ada pengalaman bersama tentang penjajahan, penindasan, dan perjuangan untuk kebebasan. Nah dukungan Irlandia untuk Palestina diakari dalam kesadaran sejarah yang membuat isu ini meraih perhatian lebih dari sekedar pertimbangan geografis, ekonomis, ataupun politik. Irlandia yang kita ketahui sebagai negara dengan populasi mayoritas agama Kristen sangat luar biasa loh Studio Lovers karena berani menyorakan dukungan tegasnya untuk Palestina. Meskipun jarak antara Dublin ke Yerusalem berada ribuan kilometer, tetapi dalam hubungan politik antara Palestina dan Irlandia begitu dekat. Nah kedua negara ini, Studio Lovers, dianggap bersama melawan kolonialisme dan penindasan. Nah kementerian luar negeri Irlandia pun telah konsisten merumuskan pendekatan tiga poin terhadap situasi di Gaza dan konflik Israel-Palestina secara umum. Pertama, Irlandia meminta adanya gencatan senjata yang berkelanjutan untuk memutus siklus kekerasan. Kedua, negara ini menekankan pentingnya mengakhiri blokade terhadap Gaza sebagai salah satu akar masalah konflik yang menghancurkan ini. Ketiga, Irlandia mendukung pembentukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967. Studio Lovers, di samping Irlandia, Denmark juga mendukung pembentukan negara dan mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan damai. Denmark saat ini mendukung organisasi yang membawa prasyarat untuk cita-cita ini seperti memerangi korupsi, meningkatkan hak asasi manusia, dan memastikan pemilihan yang bebas dan adil. Nah, pemerintah Denmark pun menegaskan bahwa pemerintahannya bakalan terus mendukung dan program tersebut. Hak-hak menurut Palestina melalui komitmennya terhadap hukum internasional serta dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai dasar bagi proses perdamaian di kawasan. Norwegia Studio Lovers, Norwegia juga secara terang benderang telah mengakui untuk mendukung secara resmi kemerdekaan Palestina. Bahkan, Menteri Luar Negeri Norwegia menyatakan bahwa negaranya mendukung dan mengakui Palestina sebagai negara. Nah, mayoritas anggota Parlemen Norwegia menyetuju deklarasi yang membuka jalan bagi pengakuan resmi Palestina sebagai negara yang independen. Prakarsa tersebut menyerukan pengakuan tanpa syarat atas negara Palestina, jika hal itu akan memberikan dampak positif bagi proses perdamaian. Deklarasi Parlemen Norwegia ini menginstruksikan pemerintah untuk bersiap mengakui secara resmi Palestina sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Terakhir, Lai Sanes, anggota Parlemen Norwegia dari Partai Buruh, menyebut keputusan Parlemen Negara ini sebagai sebuah keputusan bersejarah menyangkut pengakuan Palestina. Di sisi lain Studio Lovers, Partai Merah Norwegia menyatakan bahwa penolakan terhadap usulan pengakuan negara Palestina sama saja dengan menolak hak penduduk Palestina untuk menentukan nasib dan kehidupan sendiri. Rusia Studio Lovers, selain negara-negara yang telah disebutkan tadi, Rusia juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza pada hari Kamis 19 Oktober 2023 lalu. Hal ini terjadi saat wilayah tersebut porak-poranda lantaran serangan Israel yang membapi buta dalam menumpas kelompok Hamas. Nah, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan penerapan resolusi PBB yang relevan. Nah, berbicara pada sesi Pleno Pekan Energi Rusia di Moskow, Putin menyatakan posisi negaranya terhadap perang antara Israel dan Hamas yang selalu menganjurkan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mempertimbangkan pertama-tama dan terutama pembentukan negara Palestina yang berdeka dan berdaulat. Putin pun menambahkan bahwa konflik di Palestina sudah berlangsung lama dan telah menjadi manifestasi ketidakadilan yang mencapai tingkat yang luar biasa. Ia juga menyatakan di studio Lovers bahwa problem di Palestina merupakan sesuatu di jantung tiap orang di wilayah tersebut. Di samping itu, Putin menjelaskan bahwa pada awalnya nih ada pembicaraan tentang pembentukan luar negara, Israel dan Palestina. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi dan bahkan menurut Putin, bagian dari wilayah Palestina diduduki oleh Israel. Ia menekankan bahwa perluasan zona konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang serius dan memang nyata sangat serius kita lihat studio Lovers. Oke deh studio Lovers, itulah informasi tentang geretan negara Eropa pendukung Palestina. Nah cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!